Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Halim Alhamdulillahirrohmanirrohim Saya hadir kembali di youtube channel Dan kali ini saya akan berbagi informasi Lebih detail lagi Seperti apa sih saya mengelola Artikel-artikel Yang saya gunakan untuk Website saya, apakah itu ada di Domain utama maupun di subdomain Dengan menggunakan reita Seperti apa prosesnya Agar supaya kita bisa menghasilkan Artikel yang bagus dan Pastinya Artikel tersebut itu tidak Plagiat, artinya benar-benar Unik, kemudian saya Cek di tools AI, ternyata pun juga Dianggap sebagai hasil Tulisan dari orang Bukan hasil tulisan dari AI Menarik, baiklah Mari kita mulai Pembelajaran hari ini Dengan diawali terlebih dahulu dengan doa Mari kita berada terlebih dahulu Baiklah Langsung saja Menuju ke Slide saya Oke Bukan slide Ke presentasi saya Langsung menuju ke reita kali ini Ini adalah Beberapa Artikel yang saya create Dan khususnya disini Saya lebih banyak berbicara tentang Travel ya Karena sangat menarik sekali Kalau seandainya Kita memaksimalkan Travel Karena di travel itu Ada Banyak sekali Affiliate yang bisa kita Manfaatkan Jadi Kenapa tidak Kita memainkannya Untuk Keseluruh Penjuru dunia Kali ini Kali ini saya akan Memaksimalkan Fungsi dari reita Jadi intinya seperti ini Pertama saya akan Menjelaskan bahwa Hasil dari reita Belum tentu Hasilnya maksimal ya Akan saya tunjukkan Bahwa Ada yang tidak maksimal Akan saya open Terlebih dahulu Yang tour Ke Ke france ini Dan disini Word Yang diciptakan Itu ada Rata-rata Sudah di atas 1000 Ternyata ada Yang di bawah 1000 Akan saya seleksi Terlebih dahulu Yang di bawah 1000 Minimum Maksimumnya 1000 Akan saya tunjuk Akan saya Hapus terlebih dahulu Maksimum 1000 Disini terlihat Ada 781 Kalau saya lihat Hasilnya Yang 781 Dan disini Disebutkan Ada 10 Insider Tips Untuk Ke france Ternyata yang ditampilkan Hanya 4 Kemudian Saya juga Minta Table Minta Macam-macam Dan sebagainya Tidak disediakan Nah setelah Saya telusuri Penyebabnya Apa Ini adalah Penyebabnya Ada di chat GPT Jadi di chat GPT Ada Tentunya ada Yang tidak Sempurna 100% Sempurna Tidak Jadi Kalau saya Menggunakan Chat GPT Dan disitu Selalu Menunjukkan Memberikan Informasi Bahwa Dia minta Kadang-kadang Dia minta maaf Karena tidak Sempurna Hasilnya Dan sebagainya Ini adalah Outputnya Jadi Solusinya Kalau seandainya Saya berhadapan Seperti ini Saya akan Melakukan Re-run Jadi Kalau seandainya Seperti ini Berada di bawah 781 Langsung saja Saya re-run Agar supaya Hasilnya berada Di atas 1000 Dan kalau Seandainya Saya re-run Ini Penggunaan Token Penggunaan Tokennya Tidak Begitu Besar Karena Tinggal Mengulang Lagi Prosesnya Jadi Untuk Melakukan Re-run Saya Lakukan Klik Di sini Untuk Di Re-run Dan Dia akan Melakukan Proses Pengulangan Oke Karena Ini sedang Lagi Proses Pengulangan Round Trip Ticket To France Saya Ingat-ingat Saja Keyword Sekarang Saya akan Masuk Ke bagaimana Caranya Tahapan Pembuatan Artikel Tahapan Untuk Pembuatan Artikel Saya Biasakan Untuk Melakukan Testing Terlebih Dahulu Satu Artikel Terlebih Dahulu Saya Buka Open Saya Lihat Di sini Seperti Apa Prosesnya Ini Adalah Prosesnya Simple Promnya Juga Sudah Saya Tunjukkan Seperti Apa Simple Promnya Kemudian Detail 0,9 Terlalu Tinggi 0,9 Oke Ini Adalah Contoh Contohnya Yang Sudah Saya Kerjakan Ada Tentang Evil Tower Kemudian Dan Sebagainya Kalau Nanti Nanti Saya Bagikan Juga Tentang Simple Promnya Simple Promnya Ini Ini Adalah Simple Prom Yang Saya Gunakan Dan Di Raita Pun Sudah Memberikan Contoh Prom Silahkan Teman Buka Di Dokumentasi Dari Raita Kalau Seandainya Rekan-rekan Sudah Membeli Raita Di Sana Ada Dokumentasi Tentang Bagaimana Cara Mengelola Prom Di Sini Prom Promnya Sudah Dikasih Contoh Mulai Dari Prom Yang Simple Prom Yang Blaze Dan Sebagainya Ini Ada Contoh Contohnya Dan Saya Sudah Melakukan Proses Modifikasi Sehingga Hasilnya Pun Lebih Bagus Sekali Dari Hasil Yang Semula Karena Memang Semua Harus Melalui Perjalanan Kembali Lagi Ke Raita Jadi Seperti Ini Prosesnya Dan Saya Nis Ini Lebih Fokus Ke Things To Do Ke Perancis Kemudian Target Keyword Saya Mencari Keyword Di Ahref Dan Saya Sudah Membuat Keyword Ini Adalah Keyword Dan Ada Sekitar Seratusan Jadi Yang Evil Sudah Saya Kerjakan Saya Mengerjakan Yang Kedua Dan Seterusnya Tinggal Saya Copy Saja Semua Sampai Kebawah Control C Saya Kemudian Masukkan Disini Sudah Selesai Kemudian Perintahnya Juga Sudah Siap Ini Adalah Perintah Perintahnya Dan Saya Membuatnya Menyesuaikan Dengan Ini Jurnalis Salah Satu Jurnalis Terkenal Di Amerika Yaitu Anderson Cooper Saya Juga Membuat Artikelnya Menyerupai Gaya Penulisan Dari Jurnalis Ini Ini Adalah Detail-detailnya Kemudian Saya Simple Temperaturnya Itu 0,9 Saya Menggunakan GPT Turbo Yang 16K Kalau Sudah Selesai Tinggal Saya Klik Start Maka Ini Akan Bekerja Ini Adalah Data-datanya Siap Bekerja Ini Sedang Dalam Progress Progress Ini Didapat Dari Mana Kenapa Ada 1 2 3 4 5 Jadi Harus Perhitungkan Kenapa Harus Di dalam Prosesnya Bertahap 5 5 5 Kalau Mau Sampai 10 Atau 20 Perhitungkan Semua Dari Kondisi Dari Server Kondisi Dari Komputer Maksud Saya Kita Lihat Disetting Disini Disetting Disini Disebutkan Bahwa Yang Bekerja Adalah 5 Kemudian Yang Akan Diulang Lagi Kalau Seandainya Terjadi Kesalahan Itu Pengulangannya 3 3 Kali Kalau Seandainya Lebih Dari 3 Pengulangan 3 Kali Belum Juga Menghasilkan Hasil Yang Bagus Maka Akan Di Stop Dan Saya Memerintahkan Stop Setelah Time Out Itu Adalah 10 Menit Setelah 10 Menit Belum Juga Bisa Menghasilkan Di Stop Itu Adalah Bagian Bagian Kemudian Kita Cek Project Yang Franz Ini Satu Sudah Sukses Kita Lihat Open Di Sini Sudah Ada Oh Belum Ini Sedang Dalam Progres Yang Sukses Tadi Selanjutnya Mari Kita Uji Tadi Artikel Yang Saya Buat Ini Sudah Selesai Saya Open Kemudian Tadi Adalah Tentang Round Trip Control V Tadi Ada Sekitar 700 Dan Sekarang Sudah Diperbaiki Menjadi 2453 Jadi Dengan Cara Di Rerun Itu Akan Menghasilkan Artikel Yang Maksimal Yang Lebih Bagus Kita Lihat Hasilnya Seperti Apa Dia Membuat Artikel Baru Kemudian Kita Lihat Detail Saya Butuh Ada Table Oke Ini adalah Table Sudah Disebutkan Ada FAQ Kemudian Ada Conclusion Ini pun Sudah Lengkap Itu adalah Target Yang saya Inginkan Pada saat Pembuatan Artikelnya Jadi Intinya Ada FAQ Kemudian Ada Conclusion Table 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 Sudah Siap Untuk Ditampilkan Dan Semua Dikerjakan Dengan Menggunakan HTML Format HTML Dan Semua Ini Sudah Dalam Bentuk Format HTML Begitu Ya Selanjutnya Kalau Saya Lihat Project Yang Sedang Saya Kerjakan Di Bawah Yang Tentang France Disini Saya Open Yang France Disini Menunjukkan Ada Kisaran 2160 Dan Sebagainya Dan Disini Ada Yang Error Nah Untuk Yang Error Akan Saya Tunjukkan Bagaimana Caranya Melakukan Mengatasi Sesuatu Yang Error Jadi Jangan Panik Dengan Sesuatu Yang Error Langsung Aja Klik Si Result Seperti Apa Result Nah Kalau Seperti Ini Result Tidak Sempurna Ada Hal Yang Kurang Tidak Menarik Kalau Kondisi Seperti Ini Langsung Dilakukan Proses Rerun Jadi Saya Tutup Saja Kemudian Saya Lakukan Rerun Proses Yang Error Seperti Ini Saya Geser Ke Kanan Kemudian Yang Error Ini Saya Lakukan Rerun Dan Dia Akan Bekerja Statusnya Sedang Pending Karena Sedang Menunggu Progres Yang Sedang Bekerja Disini Progresnya Ada 5 Kalau Saya So Lebih Dari 100 Yang Progres Pasti Ada 5 Karena Saya Memaksimalkan Yang Bekerja Hanyalah 5 1 2 3 4 Dan 5 Jadi Jumlah Yang Bekerja Ini Sangat Bergantung Sekali Terhadap Kekuatan Dari Komputer Jadi Kalau Komputernya Ingin Dimaksimalkan Silahkan Maksimalkan Dan Juga Token Yang Anda Sediakan Kali Ini Saya Menyediakan Hanya Satu Token Saja Kalau Semakin Banyak Token Yang Anda Sediakan Maka Kemungkinan Error Pun Juga Lebih Ditekan Jadi Tidak Akan Lagi Kebanyakan Error Yang Terjadi Jadi Perbanyaklah Token Saya Tidak Akan Membuka Tokennya Karena Token Itu Sangat Private Jadi Setidak Akan Saya Buka Ini Ada Artikel Yang Di Bawah Seribu Ini Pun Kalau Kita Lihat Hasilnya Pastilah Tidak Nyaman Disini Tidak Sesuai Dengan Harapan Karena Harapan Saya Selalu Ada Table Kemudian Ada Q&A Kemudian Ada Conclusion Ini Sama Sekali Tidak Lengkap Kalau Kondisi Terjadi Seperti Ini Lakukan Rerun Agar Supaya Hasilnya Sesuai Dengan Harapan Saya Keluar Dari Sini Kemudian Yang 518 Ini Saya Rerun Tinggal Saya klik Saja Rerun Maka Dia Akan Ya Pending Kemudian Dia akan Dikerjakan Demikian Pembelajaran Hari ini Semoga Bermanfaat Bagi Rekan-rekan Semuanya Yang Ingin Membangun Bisnis Online Dengan Menggunakan Raita Saya rasa Artikel itu Bisa Dikerjakan Dengan Cepat Dengan Bagus Dan Kualitasnya Pun Juga Kualitas Yang Ditulis Oleh Orang Jadi Bukan Lagi Ditulis Oleh Robot Kemudian Kualitas Plagiat Itu Sangat Rendah Tidak Plagiat Dan 100% Unik Kalau Rekan-rekan Ingin Tertarik Ingin Mendapatkan Raita Silahkan Saya Tunjukkan Tempatnya Untuk Menuju Ke Raita Silahkan Ketikkan Disini Raita Dot AI Raita Dot AI Silahkan Rekan-rekan Kalau Mau Lihat Silahkan Lihat Terlebih Dahulu Langsung Kalau Mau Buy Now Dan Silahkan Masukkan Email Email Rekan-rekan Dan Pastikan Kuponnya Adalah Halim B Untuk Mendapatkan Diskon Sebesar 200.000 Demikian Pembelajaran Hari ini Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Dan Kalau Suka Silahkan Subscribe Like Dan Share Dan Semoga Kita Semua Tetap Sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh